Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran nillah Salatan wa salaman li rasulillah Warga Muhammadiyah yang insya Allah menjadi ahli agama Warga Muhammadiyah yang insya Allah menjadi ahli agama Insya Allah menjadi insan utama Perkenankan saya Fatihatun Usmanul Nadifah Dari SD Muhammadiyah Al-Mujahidin Nuna Sari Untuk membawakan tema Bermuhammadiyah asyik loh K.I.H.J. Ahmad Dahlan adalah sosok pencerah di tengah umat 109 tahun yang lalu Ketika merbaknya Bid'ah Tahayul Hurufat dan Syirik Beliau menyeru pemurnian akidah Untuk kembali ke Al-Quran dan Asuna Kita bangga menjadi bagian dari Muhammadiyah Yang selalu tampil di muka Untuk menegakkan akidah yang lurus dan ahlakul garima 109 tahun yang lalu Ketika kebodohan merajai negeri ini Beliau menyeru pendidikan untuk semua Berawal dari ruang tamu yang disulap seperti madrasah Kita bangga bermuhammadiyah Yang memiliki lembaga-lembaga pendidikan Dari mulai tingkat baut hingga perguruan tinggi Untuk mencerdaskan kehidupan Meghan 109 tahun yang lalu Ketika kemiskinan melanda peribumi Beliau menyeru Quran Surat Al-Ma'un Tidak hanya untuk dihafal dengan lisan Namun dipraktekkan dengan hati Dan dengan aksi Kita bangga bermuhammadiyah Hari ini tak sedikit lembaga-lembaga sosial Lembaga-lembaga ekonomi Yang didirikan oleh Muhammadiyah Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di negeri ini Warga Muhammadiyah Rahimakumullah Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain Dari hadis di atas Dan sebagai penerus kaya Haji Ahmad Dahlan Lantas bagaimana cara kita membantu negeri ini? Sebagai umat yang diciptakan sempurna di dunia ini Menebar nilai-nilai kebajikan Nilai-nilai kebaikan Adalah sebuah kewajiban Di antaranya adalah Yang pertama Sebagai warga Muhammadiyah Peran kita tak akan mati di tengah modernisasi Sosial media kita penuhi Dengan kajian-kajian Islam Pendidikan yang maju Kita sambut dengan penuh tantangan Dan dengan penuh semangat berkemajuan Yang kedua adalah Aksi kita sebagai warga Muhammadiyah Tak akan terhenti Kita sisihkan rezeki kita Untuk membantu saudara-saudara kita Yang kekurangan ekonomi Dan yang terakhir adalah Sebagai warga Muhammadiyah Sabar dan ikhlas Menjadi kunci Kita laksanakan ibadah-ibadah wajib dan sunnah kita Kita gaungkan bacaan Al-Quran kita Harapan akan pertolongan Allah Kita jadikan optimis Dan khusnudan kepada Allah Warga Muhammadiyah Rahimakumullah Dalam Quran Surat Ali Imran Ayat 104 disebutkan A'udhu billahi minash shaytanir rajeem Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dan hendaklah diantara kamu sekalian Sekolongan umat Yang menyeru kepada kebajikan Mengajak yang ma'ruf Dan mencegah yang mungkar Mereka itulah Orang-orang yang beruntung Dari ayat di atas Kita jadikan semangat Untuk beramar ma'ruf Nahimungkan Warga Muhammadiyah Rahimakumullah Semoga kita Menjadi orang Yang beruntung Di dunia Maupun di akhirat Dengan keikhlasan hati Dengan semangat Yang tinggi Dan dengan tekat Yang bulat Marilah kita Bersama-sama Bangga Bermuhammadiyah Demikian Yang dapat saya sampaikan Semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas segala kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa